... oleh Ibu Direktur Pelayanan Perbuatan... Tahun 2018, sebanyak tiga provinsi yaitu Jambi, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, serta 59 kabupaten dan 15 kota, berkomitmen akan menyusul untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKNKIS atau dengan istilah lain Universal Health Coverage UHC. Dalam hal ini, dukungan dan peran serta pemerintah daerah sangat strategis dalam mengoptimalkan program JKNKIS. Direktur Perluasan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Lestari, mengungkapkan, Pemda dapat memperoleh manfaat apabila telah mendaftarkan seluruh warganya menjadi peserta JKNKIS. Salah satunya dapat mengakses seluruh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Maka untuk mencapai Universal Health Coverage, itu yang dilakukan oleh teman-teman, itu adalah bagaimana memberikan masukan kepada pemerintah daerah itu tentang data penduduk yang belum menjadi peserta. Jadi kita berikan kompilasi jumlah penduduknya berapa, yang sudah jadi peserta PBI, PBN berapa, yang sudah jadi PNS berapa, yang dia dibayarin oleh perusahaan berapa, yang dia bayar sendiri berapa. Nah sisanya tersebut itu yang kita komunikasikan. Sampai akhir tahun 2017, BPJS Kesehatan sudah bekerjasama dengan 21.763 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 2.292 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan serta 2.937 fasilitas kesehatan penunjang. Sementara itu, sebanyak 489 dari 514 kabupaten kota atau sekitar 95 persennya sudah terintegrasi dalam program JKN GIS. Namun tiga provinsi seperti Aceh, DKI Jakarta, dan Gorontalo serta 67 kabupaten dan 24 kota sudah lebih dulu UHC di tahun 2018. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Sumur Atmami Harja, Kantor Berita Antara, mewartakan.